Kita beralih ke kabar layak pemirsa dalam upaya stabilisasi dan menekan harga bahan pokok penting Badan Pangan Nasional menggelar gerakan pangan murah di alun-alun Kejamaatan Sukorambi. Kegiatan ini juga menyambut HOTRI ke-79 serta hari jadi Badan Pangan Nasional yang ketiga. Dalam menyambut peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 serta hari jadinya yang ketiga Badan Pangan Nasional menggelar gerakan pangan murah di alun-alun Kejamaatan Sukorambi selasa pagi. Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk menestabilkan harga bahan pokok serta mencegah kelangkaan pasokan bahan pangan. Ketersediaan bahan pokok penting seperti beras, gula dan minyak goreng hingga telur dijual dengan murah yakni di bawah harga pasaran. Seperti harga beras SPHP perkemasan dijual 57.000 rupiah, sedangkan untuk gula pasir yang semula 16.500.000 rupiah per kilogram dijual 16.000 rupiah per kilogram. Bahkan minyak kita dijual 14.500.000 rupiah dari harga 15.500.000 rupiah per liter. Ada pun bahan pokok dan komoditas lain seperti telur ayam yang dijual dengan harga 24.000 per kilonya serta daging ayam 28.500 per kilogram. Kedepan saya berharap juga bisa mulakan gerakan pangan muka ini kalau bisa setiap percamatan. Dan itu tentunya kami berharap kerjasama yang selama ini terbangun baik dengan bulog, RNI, Selain menyediakan komoditas bahan pokok menting, pasar murah ini juga melibatkan usaha mikro kecil menengah yang menjual produk makanan dan minuman rumahan. Sehingga harga yang dijual dipastikan lebih murah bersaing antara 1.000 hingga 5.000 rupiah di bawah harga pasar. Alhamdulillah antusias dari masyarakat peramu ini sejak kemarin sebenarnya ditunggu-tunggu kapan-kapan. Alhamdulillah hari ini banyak yang hadir dari lima desa untuk sama-sama membeli barang-barang yang disediakan oleh UMKM maupun dari bulog, kemudian dari Raja Wali dan sebagainya. Selain itu ketersediaan beras, baik beras SPHP, medium atau premium yang dijual tanpa pemberlakuan jumlah pembatasan belanjaan laris di borong warga. Selisihnya sampai berapa Bu, kira-kira? Kalau beras SPHP, 30.000. Telur ayam SPHP, 1000.000. Kalau cabai Bu? Cabai SPHP, 1000 per 1 on ya. Harapannya ya, kan jika beras semakin naik ya sampai 75.000. Jadi sering-sering lah ada masalah murah kayak gini. Bisa bantu masyarakat miskin. Maka tak heran gerakan bakan murah ini sangat membantu warga di tengah gejolak kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Dari Sukorambi, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV.